Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Encop, Sopia menemui masyarakat di lingkungan Wat Galih, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Kedatangan anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kota Serang ini dalam rangka melaksanakan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021-2022, Kamis 4 November 2021. Reses politisi Partai Green Rai ini dihadiri aparatur RT RW setempat, pelaku UMKM, serta warga yang didominasi kaum ibu-ibu. Masyarakat begitu antusias mengikuti reses. Satu persatu warga menyampaikan aspirasi kepada Encop, Sopia. Beberapa aspirasi masyarakat Wat Galih antara lain meminta dibangun lingkungan, bantuan permodalan UMKM hingga mengeluhkan kesulitan menyebrang di Jalan Nasional Serang, Jakarta. Ketua RT setempat Muhammad Fauzi Sofian mengatakan, masyarakat Wat Galih menyambut baik kedatangan anggota Dewan Encop, Sopia dalam rangka menyerap aspirasi warga. Dirinya berharap anggota Dewan dapat memperjuangkan apa yang menjadi keinginan warga Wat Galih dan mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti. Ada harapan dari warga kampung Parung Wat Galih ini, RT 008, RW 007 khususnya, mengenai infrastruktur jalan. Jalan yang menyangkut dari dua titik, satu titiknya yang menuju ke pekuburan, selanjutnya satu titik lagi di tinggir kali jembatan yang diarah ke gelam. Saat ini memang ada usulan juga yang lainnya dari warga, bahwasannya karena memang sudah ada harapan dari dulu agar Wat Galih ini lebih berkembang lagi, khususnya ada permintaan dari ibu-ibunya, agar minimal kita bisa dipasilitasi untuk acara seni budayanya dari sisi Rebana ataupun Marawisnya. Sementara keluhan soal kesulitan menyebrang disampaikan oleh kaum ibu-ibu. Salah satu warga, Hajah Titin Sumartini mengatakan, warga sekitar khususnya ibu-ibu sangat kesulitan menyebrang karena ramainya kendaraan di jalan raya Serang, Jakarta. Dia meminta pemerintah daerah menempatkan marka jalan di jalur tersebut untuk memudahkan warga menyebrang. Karena posisi kami yang ada di sebuah utara jalan, maka untuk krisis penerbangan keselatan itu sangat sulit karena ramainya kendaraan, sehingga penerbangan terutama ibu-ibu, sedangkan di sebelah selatan itu ada musola yang biasa untuk pengajian. Jadi menyebrang. Makanya kami tidak mulut-mulut minta marka kita mendatang di jalan, tapi minimal marka jalan, sehingga kita bisa berhenti segera untuk menemukan jalan mewah. Jadi sekali lagi kami mohon marka jalan. Nah yang kedua, kami ingin mendapatkan akses jalan yang dari kampung berkali menuju SD Penangkanan 2, atau di belakang kantor jelas penerbangan ke Banten, itu di pinggir dirigasi, jalannya sangat buruk sekali, kalau di pinggir di paking blok. Sementara itu, anggota DPRD Banten, Encap Sopia memastikan, akan menindak lanjut di setiap aspirasi masyarakat Wadkali. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut, akan dibahas lebih lanjut, sebagai bahan untuk penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Banten. Terkait jalan lingkungan, Encap Sopia juga mengatakan, bahwa Pemprov Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum, akan mulai merambah pembangunan jalan lingkungan. Infrastruktur lingkungan yang banyak diusulkan, mulai dari jalan yang di RT 08, yaitu jalan mengarah ke kuburan, kemudian dari RT 021-nya itu, di belakang radiator yang kemudian mengarah ke jalan Umam Nawawi Aigan Kami. Kemudian selain itu juga, ada jalan yang ini jalan lama sebenarnya, antara Wadkali sampai Bangdes, itu juga ada jalan alternatif, yang biasa dilalui oleh masyarakat. Itu yang jalan lingkungan. Kemudian yang lainnya, infrastruktur yang lainnya itu juga penyeberangan jalan, karena jalan ini memang ada di jalan nasional, dan jalan di Nawawi Al Bantani. Jadi diminta di beberapa jalan yang dekat dengan musola, untuk diberikan Jebra Jalan. Terima kasih telah menonton!